Assalamualaikum, selamat datang di channel youtube Bigi Ferry Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara merubah settingan RPM engine pada saat low idle Jadi untuk merubah settingan RPM engine saat low idle Kita menggunakan keypad atau tombol yang ada di sebelah kiri dari steering wheel Nah kita menggunakan tombol yang sebelah sini Nah sebelum kita menggunakan akan saya jelaskan masing-masing tombol ini fungsinya untuk apa Jadi yang pertama tombol CC ini berfungsi untuk mengaktifkan cruise control Selanjutnya disini ada tombol dengan simbol 0 Tombol ini berfungsi untuk mematikan cruise control Jadi setelah kita aktifkan cruise control untuk mematikannya kita tekan tombol yang ini Kemudian untuk tombol ini berfungsi untuk kembali pada settingan speed yang sebelumnya Jadi setelah kita mengaktifkan cruise control Kemudian kita tambah kecepatannya naik Dan saat kita tekan tombol ini maka akan kembali ke settingan kecepatan yang sebelumnya Kemudian disini ada tombol echo Yaitu untuk tombol dengan mode ekonomis Selanjutnya di bagian bawah sini ada tombol untuk menerima telepon Kemudian tombol untuk mematikan telepon Dan tombol untuk speaker aktif Kemudian disini ada tombol juga Jadi kalau kita geser ke atas ini Nah seperti ini Maka akan menambah kecepatan Dan jika kita geser ke bawah seperti ini Maka akan mengurangi kecepatan Saat cruise control aktif Oke teman-teman Disini pada saat Enjin kita nyalakan Untuk RPM low idle Adalah di 700 RPM Untuk standar pada Kendaraan Volvo Truck Adalah di antara 600 sampai 650 RPM Jadi disini Saya akan menjelaskan Cara merubah settingan Pada saat Enjin posisi low idle Jadi perubahan RPM engine saat low idle Yang akan kita setting ini Berlaku secara permanen Jadi setelah kita merubahnya Selanjutnya kita tidak Perlu lagi untuk merubah Settingan low idle Jadi untuk merubah settingan RPM low idle ini Yang direkomendasikan adalah Temperatur dari air pendingin Harus di atas 50 derajat celcius Dan posisi dari kendaraan Volvo Truck ini Harus running atau menyala pada posisi low idle Saat dilakukan perubahan kecepatan engine Posisi akselerator pedal tidak boleh diinjak Jadi caranya seperti ini Pertama kita injak pedal brake Ini kita injak Kemudian kita tahan Kemudian kita tekan Kita tekan Kita tekan Dan kita tahan beberapa detik Nah bisa kita dengarkan Disini RPM engine Turun di angka 500 RPM Jika sudah seperti ini Maka RPM engine ini Siap untuk dilakukan perubahan Atau penyetelan Untuk merubah kecepatannya Kita gunakan tombol yang ini Nah ini kita geser ke atas Untuk Satu kali kita Menggeser ke atas Akan menambah 10 RPM Pada engine Jadi disini kita sesuaikan Sampai Kecepatan Atau RPM engine Berada di angka 600 RPM Nah jika RPM engine Terlalu tinggi Maka kita bisa menurunkannya Dengan cara menekan Tombol ini ke arah bawah Seperti ini Sampai RPM engine Di angka 600 RPM Nah disini RPM engine Sudah di angka 600 RPM Selanjutnya Kita menyimpan Settingan Atau perubahan Yang sudah kita lakukan Selama proses Perubahan Atau Penyetelan RPM ini Posisi dari Pedal brake Harus kita injak Untuk Menyimpan settingan ini Kita tekan Tombol yang ini Kita tekan Dan kita tahan Beberapa detik Selanjutnya Pada monitor panel Akan muncul Settingan Sudah tersimpan Selanjutnya Disini Kita lepas Pedal brake Nah bisa kita lihat Pada instrumen panel Disini RPM Sudah tersimpan Sebesar 600 RPM Jadi Settingan ini Berlaku secara Permanen Oke teman-teman Sekian Tutorial Cara Merubah Settingan RPM Engine Pada saat Low idle Semoga Bermanfaat Dan jika Ada yang ditanyakan Tulis di kolom Komentar Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax